Salam pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami Kasio, Wakil Ketua Pangsimas Desa Pukerb, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk Saat didampingi Midi, yang juga pengurus, menegaskan bahwa isu kewajiban iuran untuk perbaikan sibil Pamsimas di Desa Pukerb tidak benar Bahkan dirinya mencari sumber berita atau orang yang menyebarkan isu tersebut Awalnya, Pamsimas dipukerb didirikan dengan respon yang kurang antusias dari warga Sehingga hanya sedikit atau kurang lebih 125 warga yang mendaftar Sehingga depit air yang dibutuhkan pun tidak banyak Karenanya, pemerintah dalam hal ini PUPR membangun Pamsimas dengan sibil ukuran PVC 2 dim Namun, seiring berjalannya waktu ketika sumber air lain mulai surut Semakin banyak warga yang memanfaatkan Pamsimas mendorong pengembangan fasilitas Seperti penambahan sibil, tandon, dan jaringan distribusi Pada 18 Agustus 2024, sibil mengalami kerusakan yang mengganggu distribusi air bersih Perbaikan segera dilakukan, namun sibil yang baru terbakar di keesokan harinya Membuat distribusi air terhenti kembali Tanggal 19, kita perbaiki Setelah diperbaiki, tanggal 20 malam bisa digunakan Setelah itu, pukul 23 malam sibil sudah nyala Dan air sudah mengalir Teman-teman bisa istirahat Ternyata paginya jam 4 lebih itu sibil sudah kebakar Dan bisa digunakan lagi Terus lanjutnya, diperbaiki selanjutnya Untuk menunggu perbaikan selanjutnya Kita mencari tutang bor Yang awalnya bisa Ternyata Mengasih waktu 5 hari Dia tidak bisa Kita punya alternatif Mencari tutang sumber bor baru Pada tanggal 31 Pada hari Jumat Itu dikerjakan perbaikan Yang sekarang sudah selesai Ada Yang pertama dari pemerintah desa Mengupayakan bantuan air Dari PT daftar dan BBBD Halo, antrian kita Banyu ini Tepuk kita Tepuk BPBD Bantuan kita Untuk warga-warga Sama antri Air bersih Bantuan dari BBBD Kabupaten Janju Yang kedua Dari pihak PAMSIMAS Membeli alternatif Dikasih Kran air 7 titik Dari Tandon yang sebelah Tara Itulah untuk Mengatasi kebutuhan air sementara Selatan Jelan Berat-berat Jelan Yang hadir Di sini Memberi instruksi Yang pertama Pemerintah desa Beserta Bapak Samad Terus yang mengawal Mobil-mobil tank itu Seluruh Bapak RT Dari RW2 Alhamdulillah Normal kemarin Jam setengah tiga siang Hari ini juga normal Kami minta maaf Dalam pelayanan Dan yang kedua Warga masyarakat Kita ajak bersama-sama Untuk merawat Dan menghidupkan PAMSIMAS Arti pembayaran Tepat waktu Itu yang penting Tarif PAMSIMAS Di desa Pukeret Adalah seribu rupiah Perkubik air Dengan biaya jasa Rp2.000 per bulan Sehingga total biaya Bulanan sekitar Rp10.000 per orang Setelah perbaikan kedua Pada 31 Agustus 2024 Sibel kembali Berfungsi normal Dan warga dapat Beraktifitas Seperti biasa Alhamdulillah kemarin Di trobel Sampai mati Ada beberapa hari Itu tidak nyala Sama sekali Dan kemarin Ada Bantuan Kayak air Bersih Damkar Itu dua tank Sama BPD Itu tiga Tiga tank Itu Upaya Dari pemerintah desa Kembali nyala Alhamdulillah Berkat bantuan Dari pengurus Pamsi mas juga Dan semua Perangkat desa Kalau tidak salah Bu Soalnya kan Pengurus itu Kayak Pak Miti Pak Pak Sya Juga mengupayakan Semuanya Biar anaknya Tidak mati Bagaimana Airnya Sampai Air itu Pusat kebutan Utama Bunggung Kalau tidak ada air Satu bulannya Saya bayar Di Pak Agus Itu Rp29 Kadang Rp32.000 Kadang Rp28.000 Alhamdulillah Semua pengurus Lebih diperhatikan lagi Airnya Alhamdulillah Semakin Meningkat lagi Dan Tidak Apa Ya Nek 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 Airnya Lebih Bisa membantu Masyarakat sekitarnya Terluku Pemerintah desa Berkomitmen Untuk terus Memantau Kondisi ini Demi memastikan Pasokan air bersih Tetap lancar Informasi tadi Menutup Jumpa kita Kali ini Saya Salsa Bila izin Ulur diri Dan Sampai jumpa Kondisi ini Sampai jumpa Sampai jumpa